Mantan Direktur Utama PDM Makassar, Haris Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PDM Makassar, Selasa, 12 April 2023. Selain Haris, Kejaksaan Tinggi Sulsel juga menetapkan mantan Direktur Keuangan PDM Makassar, Irawan Abadi. Penetapan tersangka Haris Yael dan Irawan Abadi terkait kasus dugaan korupsi pembayaran tantiam dan pembagian hasil laba perusahaan yang tidak sesuai prosedur. Kasus ini terjadi saat keduanya menjabat Direksi PDM pada 2016 hingga 2017. Akibat pembagian kasus dugaan korupsi pembayaran tantiam dan pembagian hasil laba perusahaan yang tidak sesuai prosedur, negara dirugikan sebesar 20 miliar rupiah lebih. Setelah Kejaksaan Tinggi Sulsel menetapkan Haris sebagai tersangka, Haris Yassin Limpo dan Abadi Irawan dibawa ke Lapas Makassar untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!